Hai berikutnya bagi musafir kan boleh sholat jama' takdim antara sholat maghrib dan isya' Apakah boleh mengerjakan sholat traweh di waktu maghrib tapi kita sudah sholat isya' di jama' takdim dan maghrib Paham gak paham Jama' takdim musafir ya Jama' takdim kalau maghrib dan isya' berarti isya'nya dikerjakan di waktu maghrib Kita tahu sholat traweh itu waktunya setelah sholat isya' Nah si musafir ini pengennya traweh emang ke traweh walaupun musafir tapi dia jama' Jama'nya jama' takdim berarti isya'nya dikerjakan di waktu maghrib Mari maghrib habis buka puasa sholat maghrib 3 roka'at kemudian salam langsung sholat isya' Kalau kosor berarti doraka'at kalau enggak normal 4 Tapi yang pasti isya'nya dikerjakan di waktu sholat maghrib Nah pas pengen traweh bagaimana trawehnya ini padahal masih di waktu maghrib Sedangkan traweh itu kan isya' boleh gak kira-kira gitu Nah yang perlu dipahami bahwa syaratnya traweh ini adalah dikerjakan setelah sholat isya' Ya perhatikan setelah sholat isya' bukan ketika masuk waktu isya' beda loh ya Isya' masuk tapi kalian belum sholat isya' Enggak boleh traweh Ya sampai jam 10 malam ini Belum isya' tak bejeng pas traweh ya Enggak boleh Karena syaratnya traweh Kotu Harus selesai sholat isya' Walaupun isya'nya itu dikerjakan di waktu maghrib Paham? Jadi yang bersangkutan musafir tadi itu Ketika sholat isya'nya di jamak takdim dengan maghrib Maka boleh Sudah masuk waktunya untuk traweh Walaupun masih di waktu sholat maghrib Kenapa? Karena dia sudah memenuhi syarat apa? Berupa sudah sholat isya' Walaupun dengan cara jamak takdim Paham ya nak ya? Nah sama ya Itu sama dan witir samalah Kalau ada yang danut tanyakan lagi Kalau jamak takdir Ya apalagi Apalagi Kalau orang insya'nya di waktu maghrib aja boleh traweh kok Apalagi memang insya'nya di waktu insya' Berarti jamak takdir maghribnya dikerjakan di waktu sholat Insya' gak apa-apa Yang gak boleh itu gak jamak Mereh sholat maghrib pas ataroweh Nawa' imam shahpar ya Jadi ingat syaratnya traweh itu harus sudah melakukan sholat isya' Walaupun isya'nya di waktu maghrib Baik Berikutnya Pak Ustadz Kalau misal kita mimisan Al-Misan tuh Keluar darah di hidung ya Dalam keadaan berwudu Wudunya batal atau tidak Kalau dalam madhab syafi'i Keluarnya darah tidak membatalkan wudu Tapi dalam madhab imam hanafi Keluar darah ini Keluar darah asal mengalir ya Kalian lecet Tergores apa tah Silet atau pisau Keluar darah Dan mengalir Akhili Batal wudunya Di madhab imam abu hanifah Di madhab syafi'i tidak batal Jadi Karena kita nih Mayoritas Di Indonesia menggunakan madhab syafi'i Saya jawab menggunakan madhab syafi'i Gimana Tidak batal mimisan itu Karena kita tahu Batalnya wudu kan cuma apa Enam ya Yang membatalkan itu Keluar sesuatu Dari salah satu Dua Jalan Baik yang keluar itu Barang normal Ataupun Langka Yang normal seperti Air kencing Atau beol Atau yang langka Keluar kerikil Keluar uang Ajennya Klinik Kalak Beda Tidak apa-apa itu Itu Mutanajis Loh Gimana Gak najis Gak najis Mutanajis Soce Soce Kasa angin Tidak apa-apa itu Nah keluar darah Di madhab syafi'i tidak Tidak membatalkan Wudu Dalam madhab imam abu hanifah Radiyallahu ane Ini Memang beda ya Anak-anak beda Hal-hal yang membatalkan Wudu itu beda Salah itu Ini Keluar darah yang mengalir Keluar darah Tidak ngalir Tidak batal Di madhab imam abu Hanifah Atau Tertawa Terbahak-bahak Itu batal Wudu batal Aku dulu Betal wudu Ya dalam madhab Imam abu Atau Apa lagi Makan daging onta Itu batal Ya Di madhab Di madhab kita tidak Walaupun Walaupun Tengat mendem Tengat mabuk Tengat mabuk Tengat mabuk Tengat mabuk Ya Akhirnya Betal kihih Karena batalnya Bukan karena Makannya Tapi karena Mabuknya Hilang Hilang akal Itu Tengat apa-apa Cuma Ya najis Saja Sucikan Saja Ini Ini Pertanyaannya Hanya sebatas Wudu Tidak sampai Kesolat Nah Kalau Merambat Kesolat Lain lagi Kembali ke tadi Pertanyaannya kemarin Hukum Solat Membawa Barang Najis Tadi kan Tidak boleh Solatnya Batal Tapi Wudu Tidak Batal Kok Beda Yalah Beda Karena Syaratnya Solat Harus bersih Dari Barang Najis Sedangkan Wudu Tidak ada Persyaratan Bersih Dari Najis Baik Jangan lupa Like And Subscribe Video kami Bersi Terima kasih.